Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryantirahayu atau Akrab dipanggil Mbak Ita jadi tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkup pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Status tersangka tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, KPK juga telah menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Semarang, Rabu, 17 Juli 2024. Kedatangan KPK diduga melakukan pemeriksaan kepada Wali Kota Semarang dan sejumlah pejabat lainnya. Hefearita Gunaryanti diperiksa sejak pagi hari sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa, KPK menetapkan empat tersangka dan melarang bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota, Pemkot, Semarang. Berikut empat nama yang menjadi tersangka. Satu, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryantirahayu atau Akrab di Sapa Ita. Dua, Suami Ita yang juga Ketua Komisi DDPRD Jateng, Alwin Basri. Tiga, Martono, Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, Kota Semarang. Empat, Rahmat U. Jangkar dari pihak swasta. KPK telah mengeluarkan SK nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. Ia mengatakan ada tiga perkara yang sedang diusut di Pemkot Semarang. Yakni kasus dugaan swap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 hingga 2024. Kedua, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang. Terakhir, dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan empat orang yang dicegah sudah berstatus tersangka. Ketika kita naik pada tahap penyidikan, pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka tersebut, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.